Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Piknikyuk bersama Kang ABD Di Taman Hudhud Rengas Dengklok Karawang Gaskeen Jangan melihatnya Blur terus nah ini ya teman-teman burung merahnya ini ada kuda wah disini adem banget teman-teman pohonnya ya wah luas banget teman-teman keren nih adem oke teman-teman ini sudah sampai di pintu masuk wahana wisata keluarga Taman Hudhud teman-teman nah ini jadi kita tujuannya ke dalam itu mau berenang teman-teman ya ini kurang lebih 300 meter lagi ya ke dalam ayo guys kelihatan oke teman-teman ini sudah masuk kawasan Taman Hudhud teman-teman ya oke teman-teman ini dari Lampu Merah Rengas Dengklok yang dari arah Cikarang ataupun dari Karawang Kota teman-teman tinggal belok kanan ya kalau dari Karawang Kota ya walaupun yang dari Cikarang itu belok kiri teman-teman kurang lebih kalau misalkan bawa motor ataupun mobil ya santai itu bisa sampai setengah jam teman-teman ya 30 menit ataupun bisa cepat 20 menit lah teman-teman nah ini udah sampai ya nah ini kemana nih kita ke parkir ya teman-teman ini belum tahu nih tempat parkirnya nih Taman Hudhud belok kiri ya ini untuk pesantrennya teman-teman ya Pondok pesantren Al-Baghdadi ya oke terus kita belok kanan oh ini untuk parkirannya nah ini teman-teman cukup luas teman-teman ya parkirannya ini ini seksinya pakai motor teman-teman ya nah itu teman-teman teman-teman ini sepertinya mau ada acara ya oke kolam renangnya sebelah mana ya kira-kira ya kita langsung di sini dulu ya kita cari informasi dulu teman-teman oke kok ini teman-teman ya tetap lokasi kolam renang oke kita cari tempat parkir dulu sini kayaknya nih belah sini teman-teman ya kita parkir dulu oke teman-teman ini sudah sampai di tempat pembelian tiket kita beli tiket dulu ya oke oke ini kita beli tiket dulu ini berapa tiketnya 50 ribu 50 ribu ini untuk di weekend untuk hari biasa berapa sampai Jumat kita di 30 Senin sampai Jumat di Selasa kalau Senin kita tutup oh Senin tutup jadi Selasa sampai Jumat 30 ribu oke Sabtu Minggu 50 Sabtu Minggu 50 ya oke teman-teman untuk informasi harga tiket di Taman Hudud ini ya untuk khusus kolam renang ya ini harganya dari hari Selasa sampai Jumat itu 30 ribu terus Sabtu Minggu 50 ribu untuk hari Senin libur ya disini ya oke kita langsung masuk gas oke kita langsung masuk ke dalam kemudian ya pak oke oke ini kita udah masuk di area kolam hudud ya ini di Taman Hudud Renggasteng Lokarawang nah ini untuk pertama kita masuk ya ini pemandangannya ada Gajebo ya teman-teman ya banyak ini ya Gajebo di seberang sebelah sana juga ada dengan pemandangan empang-empang ini kolam ya teman-teman ya bahasa Karawang mah apa empang-empang soalnya itu agak hijau ya ada ikannya juga teman-teman ya ini lumayan adem ya teman-teman nah ini di depan saya ada kantin ya nah ini ya teman-teman ya kalau teman-teman kesini nggak bawa makanan timbel bisa langsung order disini nih teman-teman banyak tuh pilihannya teman-teman ya seperti biasa ada jajanan pop mee dan reng-rengannya oke teman-teman ini udah masuk di dalam ya teman-teman kita langsung review kolam renang di Taman Gunhudini ya yang ada di Regas Dengklok ini kebetulan banget disini lagi ada pemgate ya pabrik jadi suaranya agak lumayan rap nih disini teman-teman ya oke kita mulai dari sebelah sana dulu ya teman-teman oke ini kita udah di dalam kawasan kolam renangnya ya teman-teman ini mau cari tempat buat berteduh dulu nih kita cari gajiboy yang kosong ya teman-teman nah jadi teman-teman kalau misalkan mau masuk ke area kolam renang ini dibuka ya teman-teman sendalnya nih ya kita cari dulu ya nah disini ada satu nih yang kosong nah ini aja apa ya kalau udah ada blockingan ya disini 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 gimana di oke kita udah dapat tempat buat istirahat hei happy gak happy gak happy happy gitu jawabnya happy gak happy happy gak berenang oke kita langsung mulai aja review kolam renang hood hood ya gas ke oke teman-teman ini kolam yang pertama ya suasananya seperti ini teman-teman lumayan adem sih ini menurut saya teman-teman ya nah disana ada gajiboy ya banyak pohon-pohon juga teman-teman ya nah jadi adem banget teman-teman tuh ya dan disebelah sana ada prosotan dengan desain pohon ya teman-teman tuh wah tuh keren banget teman-teman nanti kita ke sebelah sana sambil berenang aja ya kita keliling dulu aja jadi untuk spot-spotnya yang pertama ini nih ya teman-teman disana juga ada ember tumpah tuh prosotannya ada dua teman-teman tuh wah buh pada seneng banget teman-teman ya adek-adeknya ya oke kita lanjut ke sebelah sini teman-teman ya nah ini ada jalurnya teman-teman oke nah ini untuk kolam yang kedua sebenarnya ini nyambung ya teman-teman dari sebelah sana ini nyambung apa enggak ya tapi oke dan disini ada gajebo ya beberapa gajebo disini ada satu dua tiga empat ya teman-teman lima lima gajebo dan di sebelah sini ada dua ya teman-teman langsung menghadap ke kolam renang nah ini indah banget teman-teman oke kita lanjut ke sebelah sini ini sebenarnya hampir sama ya teman-teman untuk bentuk kolamnya cuman untuk ketinggiannya disini beda-beda ya teman-teman disana untuk anak-anak dan di sebelah sini itu ada tandanya juga ya untuk kolam dewasa nah jadi buat teman-teman yang tinggi badannya belum apa masuk standar jadi di sebelah sana aja ya teman-teman ya untuk anak-anak nah ini agak lumayan dalam kayaknya untuk tingginya berapa ya nah ini untuk tingginya berapa ya kira-kira oh itu ada teman-teman 130 cm teman-teman ya jadi kalau misalkan belum 130 cm jangan dulu ya kesini tapi kalau misalkan emang bisa berenang ya udah gak apa-apa gitu ya nah di sebelah sana ya juga masih ada teman-teman kita langsung ke sebelah sana oke teman-teman ini untuk kolam yang ketiga ya teman-teman nah jadi oh iya bener disana tuh nyambung dari kolam yang kedua langsung ketiga itu nyambung ya teman-teman nah ini dengan pemandangan yang sama teman-teman ada gajebo terus banyak pohon-pohonnya juga nah jadi gajebonya ini tuh ada di deket kolam ya enak teman-teman jadi kalau misalkan orang tuanya ya ataupun yang bawa si buah hati tuh bisa langsung ngontrol anak-anaknya ya teman-teman jadi lebih aman ya teman-teman ya yang bawa si buah hati bisa langsung dikontrol dari gajebo oke teman-teman kita lanjut ke kolam yang terakhir ini sebenarnya tempatnya melingkar aja sih kalau misalkan ngambil gambar di sebelah sini pun sebenarnya bisa cuman saya penasaran pengen langsung menyusur ke area yang ada di sebelah sana ya berang aja sih oke kita langsung lanjut keliling ya teman-teman nah oke kita lanjut ke kolam nomor empat ya teman-teman nah oke disini ya teman-teman sepertinya di sebelah sini lebih adem ya teman-teman ya ini ada kolam nomor empat wah ini ada wahana bermain perosotannya yang perosotannya tidak terlalu tinggi cuman ini untuk desain perosotannya keren banget nih ini ada pohon ya yang banyak akar yang kekar banget ya itu keren banget ya ini buat spot foto menurut saya sih ini spot foto terbaik ya yang ada di kolam yang terakhir nah disini diperkhususan sepertinya emang buat si buah hati ya balita ataupun yang standar tingginya belum 130 cm teman-teman tuh ya nah disini bisa untuk sewa balon ataupun beli balon untuk tempat penyewaannya pun sepertinya sih ada ya teman-teman coba kita cari tahu kita langsung ke sebelah sana nah ini buat teman-teman yang mau bermain perosotan seluncuran di sebelah sini ya ini ada tangga tuh teman-teman tinggal masuk ke dalam aja tuh disini ada berapa perosotan ya ada tiga kayaknya di satu dua dan di belakangnya ada satu teman-teman tuh wow seru banget seru banget nah disini ada gajebo juga teman-teman dan ada tempat ngadem juga tuh bentuk akar-akar juga tuh di sebelah sana ya teman-teman dan ada tempat santai ya di sebelah sini untuk yang apa buat buka timbel jajan pun disini bisa tuh di dalam tuh adem banget ya nah disini ada bocil yang lagi berenang halo kamu lagi apa kamu lagi apa ngeloncat wow aneh pegangan loncatnya jadi kan nggak tenggelam disitu bisa kan ayo 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 nah ini jadi berani nggak perosotan disitu ntar ayah ganti baju dulu deh ya mau beresin dulu videonya disini teman-teman tuh ya ini dari dekat ada perosotan ya ini kayak pohon-pohon beringin gitu ya akarnya kekar banget oke nah kita langsung pindah ke sebelah sana ya teman-teman oke teman-teman ini video yang terakhir ya karena ini kita cuman menyusur di seberangnya aja di kolam yang sama ya teman-teman kita menyusur sebelah sini dan ternyata disini juga banyak gajebo juga ya teman-teman kita melusur dulu oke nah ini ya teman-teman tuh nah ini ada berapa gajebo ya disini ada 4 gajebo ya teman-teman tuh di pemandangannya seperti inilah teman-teman ya banyak pembohonan sejuk banget teman-teman oke kita langsung ke tempat berteduh lagi ya kita ke gajebo lagi teman-teman ya yang ada di sebelah sana teman-teman takut ada yang nempatin nih kita menelusur sebelah sini ya teman-teman nah ini teman-teman untuk wahana perosotan yang paling tinggi ya di taman hudud ini ya ada di sebelah sini nih nah ini teman-teman nah ini teman-teman ya tuh disitu ada wahana ember tumpah teman-teman dan ini untuk naik ke perosotannya sebelah mana ya ini ada dua teman-teman ya perosotannya nah ini tangganya sebelah sini nih nah ini ke atas teman-teman ke atas ah yuk ini tapi saya nggak main perosotan nih hehehe nah ini ayo tuh tuh langsung wah biur tuh ini yang di sebelah kiri ya dan ini yang di sebelah kanan ini agak belok hai jang gas ken jang wiii wiii aduh seru 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 tuh seru banget ya teman-teman ini wahana perosotan yang paling tinggi teman-teman ayo dicoba hehehe misalkan adek-adek yang kurang tinggi mah ditemenin aja ya teman-teman ya bawa si buah hati biar lebih aman oke aduh maaf ini teman-teman saya nggak bisa nyebur karena nggak bawa salim ya teman-teman nggak apa-apa ya yang penting kita udah review tempat kolam tamat budut oke teman-teman ini tadi berenangnya udah ya bun ya hehehe ini jalan menuju keluar ternyata disini eee areanya itu bukan hanya kolam renang doang teman-teman ini yang eee mau keluar nih jalan mau keluar ternyata disini ada eee tempat ini ya apa sih hewan-hewan nih ya lihat ya nah ini teman-teman tuh ada burung burung disini tuh burung apa ya lupa saya nah ini burung apa sih ini teh bun burung oh iya ayam ayam kalkun teman-teman dan disini ada burung apa ini eh nggak ada keterangannya nih namanya apa burungnya ya bagus tuh terus ini apa ya ini teh aduh sayang sekali saya nggak tahu nama-nama burung ini harus ke uanya nih yang tau itu aja tuh ini kosong ini yang ini merak ya oh iya ini ada ini ayam sanca manik ini camanik nah ini merak deh tuh deh merak deh bagus ya tuh nah ini teman-teman ya burung merak tuh tuh ya teman-teman ini karena ada eh ininya ya jaring-jaringnya jadi susah nih ambilnya blur terus sih nah ini ya teman-teman burung meraknya kita lanjut sebelah sini oh itu ada dua teman-teman meraknya ya tiga oh iya dibawah itu lagi tidur empat oh iya itu ada empat nah ini merpati teman-teman ya ini mah udah nggak asing saya tahu banget ini hehehe terus ini ada ayam kate ayam kate iya lagi minum iya lagi minum iya lagi minum dan ini ada ee entog versi pro ya gede ini ya hehehe entogat sih ini ayam kayaknya tapi nggak tahu ini ya apa ya nah ini ayam jago ayam jantan ya disini banyak burung-burung kecil juga nih tuh ada yang kuning banyak teman-teman sini tuh apa burung oh iya burung puyuh itu ada burung puyuh nah ini ini deh telur burung puyuh burung puyuh itu kita lanjut ayun-ayunan ayun-ayunan nah disini teman-teman nih tempat buat family gathering ya teman-teman disini ada agak jebok ada apa ini mesjid ya pesalah ya ini ada ayun-ayunan teman-teman nah ini pintu menuju pulang ya pintu keluar teman-teman nah disini banyak tuh gak jebok satu dua tiga ah banyak deh pokoknya nah ini masjid teman-teman nah ini musholah ya nah ini musholahnya enak banget nih adem tuh hmm hmm kita gak ke sebelah sana teman-teman karena lagi ada acara pem gate ya nah ini ada apa ini kuda ini disini adem banget bun lewat sini coba bun ini ada kuda wah disini adem banget teman-teman oh ternyata ini ya musholahnya ada dua juga nah disini ada rumah pohon teman-teman gede banget ya ada berapa ini tuh gede banget nih rumah pohonnya tuh teman-teman maaf ini suaranya kurang jelas karena lagi ada yang pem gate ya tuh teman-teman rumah pohonnya ya wah luas banget teman-teman keren nih adem oke teman-teman sepertinya ini sudah cukup ya keliling-keliling taman hudhu tadi udah berenang hehehe dengan tiket tadi harganya berapa 50 ribu di hari Sabtu sama Minggu ya teman-teman menurut saya sih dengan harga tiket 50 ribu dengan suasana seperti ini oke ya worth it ya ya pokoknya mau mahal ataupun enggak bila bawa keluarga jalan-jalan menurut saya oke lah ya kalau misalkan buat keluarga mah ya mudah-mudahan yang jalan-jalan ya abis gede dibanyakin lagi rezekinya ya ditambah lagi rezekinya pokoknya gitu ya teman-teman oke pokoknya ini keseluruhan di Taman Hudhud ini oke lah oke siap ayo gaskin ke Taman Hudhud yang ada di Renggas Dengklok Karawang kita cukupkan video hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permias